Sedang berbincang Oh jadi itu suara butiran nasi apa yang sedang mereka bicarakan ya Faris pun menguping pembicaraan mereka Hah semuanya aku merasa seperti butiran nasi yang terbuang Saat aku masih berupa padu Kisah nasi yang terbuang sia-sia Pada suatu hari hidup sebuah keluarga yang terdiri dari dua orang petani Mereka mempunyai seorang putra yang tampan bernama Faris Ayo makan yang banyak nak Iya ibu, bu makanan buatanmu enak sekali Ya sudah cepat habiskan makanannya, kita harus segera pergi ke sawah Faris, apa kau sudah bangun? Ayo cepat beri makan babi dan ayam kita nak Sayang, kita harus lekas pergi Anakmu Faris selalu tidur sehabis kenyang Sudah kau tidak perlu memanggilnya Kita lihat dia sepulangnya saja Kalau dia tidak ada di rumah, aku akan menghukumnya Ya sudah, ayo kita pergi Setiap hari, orang tua Faris selalu pergi bertani dan mengumpulkan hasil panen yang selalu mereka jual Untuk menunjang kehidupannya Wah, tahun ini panen padi kita lumayan melimpah Benar sayang, tahun ini kita sudah bekerja dengan baik Sehingga padinya tumbuh dengan subur tanpa diserang gulma dan serangga Akan lebih baik jika setiap tahun hasil panen kita seperti ini ya Benar, kalau begitu kita harus selalu bekerja keras agar hasil panennya selalu baik Tentu saja kita selalu bekerja hingga lelah Tapi sebetulnya secara emosional aku lebih lelah dengan Faris Eh, bukannya kita sedang membicarakan tentang sawah kita Kenapa jadi bahas Faris? Hah, apa kau tidak lihat? Putra kita tidak pernah punya niat untuk membantu kita bekerja Meskipun dia sedang libur Aku lelah melihat tingkahnya Bahkan dia tidak pernah membawakan kita makan siang Jika rumah masih berantakan saat kita kembali Dia pasti datang memegang tanganku sambil memelas Hmm, sudah cukup sayang Sampai kapan kau akan terus mengeluhkannya? Dia masih anak-anak, wajar seperti itu Lagipula dia laki-laki bukan perempuan Dia jadi seperti itu karena kau terlalu memanjakannya Hmm, kalian yang di sana terus saja berbicara Tidak ada hantinya dari sejak awal datang ke sini Hei, apa yang kalian perdebatkan? Ah, tidak apa-apa Kami hanya sedang mengeluhkan anak kami Ketika Faris sendirian di rumah Dia hendak menyiapkan makanan lezat untuk dirinya sendiri Hmm, aku ingin makan Perutku lapar sekali Ibu dan ayah kapan pulangnya ya? Faris makan tidak karuan Hingga nasi yang dimakannya berserakan kemana-mana Hmm, makanan buatan ibu enak sekali Setiap makan, Faris tidak suka menghabiskan nasi yang dimakannya Hmm, enak sekali Sudah, aku sudah kenyang Faris selalu menyisakan nasinya Begitupun juga dengan nasi yang berserakan di mana-mana Kucing-kucing yang tinggal bersama Faris pun berkata Anak-anakku selalu menghabiskan makanannya Dan tidak pernah menyisakan sebutir nasi pun di piring Tapi Faris malah membuang-buang makanannya Kucing dan anaknya melihat butiran nasi yang ditumpahkan Faris ke tanah Mereka sedih dan sangat menyayangkan nasi yang selalu mereka jaga itu terbuang dengan percuma Hmm, setiap hari kami selalu menjaga gabah yang dipanen dan disimpan di rumah oleh orang tua Faris Agar tidak dimakan tikus Aku kasihan dengan orang tuanya Yang setiap hari bekerja keras di sawah Memanen padi untuk dijual dan dimakan Tapi Faris malah membuang-buang nasi tersebut hingga tumpah kemana-mana Kau benar, bu Dia juga tidak membiarkan hewan-hewan untuk memakan sisa nasi tersebut Alasannya karena hewan-hewan itu sudah mendapat catah makanan sendiri Eh, anak itu tidak punya hati nurani Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada orang tuanya Kau jangan mengikuti kelakuannya ya Iya, baik bu Ketika orang tua Faris kembali ke rumah Ayahnya memarahi dia karena dia telah membuang nasinya hingga berserakan di tanah Itu, di sana, anakmu sedang makan Dia pasti sudah lama menunggu kita, makanya dia lapar dan makan Kalau begitu ayo kita ke sana Ibu, kau sudah pulang Apa hari ini melelahkan? Tidak, ibu tidak lelah Kamu sudah bisa makan sendiri ya, anak pintar Hah, kau menyisakan nasimu lagi? Jika kau tidak kuat untuk menghabiskannya Kenapa kau mengambil banyak nasi? Dan lihatlah, semua nasi-nasi yang berserakan di tanah Sudah, cukup jangan memarahinya Dia masih kecil dan belum mengerti apa-apa Biar ayam-ayam memakan nasi yang berserakan ini Ayo tidur lagi saja, anakku Keluarganya sekarang malah bertengkar Aku takut ada pertumpahan darah Baik, bu Apa aku tidak boleh memarahinya? Kau terlalu memanjakannya Tunggu dan lihat saja Jika dia tidak disiprin sejak dini Ketika dia sudah besar nanti Tidak akan ada orang yang membutuhkannya Dia akan tahu semuanya saat dia besar nanti Ayo, nak, sekarang sebaiknya kau mandi lalu kita makan Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk anak kesayanganmu itu Dasar anak nakal yang manja Suatu malam, cuaca begitu pengap Faris yang sedang tidur di rumah Diam-diam mengeluh Kenapa hari ini panas sekali? Bagaimana aku bisa tidur jika cuaca panas begini? Sungguh menyebakan Ayah juga mendengkur lagi Faris hendak tidur kembali Namun dia mendengar suara obrolan dari luar rumah Ah, cuaca sudah panas Dan sekarang malah ada yang berbincang tengah malam Faris mendengarkan suara itu baik-baik Untuk mengetahui asal suara tersebut Eh, aku harus keluar dan melihatnya Ini sangat mengganggu Dia keluar lalu melihat sekelompok butiran nasi sedang berbincang Oh, jadi itu suara butiran nasi Apa yang sedang mereka bicarakan ya? Faris pun menguping pembicaraan mereka Hah, semuanya Aku merasa seperti butiran nasi yang terbuang Saat aku masih berupa padi Aku terlempar ke tanah Lalu seorang wanita memungutku dan menggilingku menjadi sebutir beras Untuk dimakan orang-orang Mereka memasakku menjadi sebutir nasi Tapi pada akhirnya mereka tidak memakanku dan malah membuangku Aku sangat sedih sekali Sangat sia-sia Butir nasi terpanjang berkata Benar, nasibku tidak jauh berbeda dengan nasibmu Saat aku masih berupa padi Wanita itu menebarkanku Dan angin memisahkanku dari sekam Aku pikir Dia sudah membuangku Tapi Dia malah menyapuku Dan memasukanku ke dalam keranjang dengan rapi Aku sangat bangga menjadi sebutir beras Yang selalu dimasak oleh orang-orang Untuk menopang kehidupannya Tapi sayangnya Mereka malah membuangku Itu membuatku sangat putus asa Butir nasi lainnya juga ikut bersuara Benar, nasibku juga tidak berbeda dengan nasibmu Ketika aku masih berupa padi Wanita itu mengeringkanku di atas tikar Sekelompok ayam yang hendak memakan kita Diusir olehnya Shhh, shhh Aduh, ayam-ayam ini Lalu Dia mengumpulkan kami Dan mengembalikan kami Dengan rapi ke dalam keranjang Aku pun menjadi butiran beras Yang dimasak orang setiap hari Tapi pada akhirnya Aku tetap dibuang Faris pun menyadari Bahwa hal yang mereka bicarakan Adalah sesuatu yang dia lakukan Kepada para butiran nasi Ah Aku tidak tahu bahwa tindakanku Berdampak buruk bagi semuanya Terutama orang tuaku Aku sangat menyesali perbuatanku Pada saat itulah Faris pun keluar dan meminta maaf Kepada para butiran nasi Faris berlutut sambil mengucapkan kata maaf pada mereka Oh butiran nasi Aku sangat menyesal Aku tidak menyangka bahwa perbuatanku sangat menyakiti kalian Aku benar-benar tidak tahu Mulai sekarang Aku akan makan dengan rapi dan menghargai nasi yang aku makan Dan aku tidak akan menumpahkannya hingga berserahkan kemana-mana Aku berjanji kepada kalian semua Butiran nasi Butiran nasi sangat gembira mendengar perkataan Faris Tidak apa-apa Faris Selama kau menyadari kesalahanmu Kami tidak akan marah Percayalah Benar Kami tidak akan marah padamu Benar Benar Kami tidak akan marah padamu Terima kasih banyak Butiran nasi Lalu Faris pun mengumpulkan butiran nasi itu dengan hati-hati Dan menyimpannya di dalam sebuah mangkuk yang ada di bawah rumahnya Hingga mereka semua tertidur nyenyak Sejak saat itu Faris tidak lagi membuang-buang beras hasil jerih payah orang tuanya lagi Membuang-buang makanan adalah kebiasaan buruk yang harus kita jegah supaya tidak terjadi di masa depan